Imamat pasal 22 ayat 1 sampai 33 Kudusnya kebaktian korban Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya Supaya mereka berlaku hati-hati Terhadap persembahan-persembahan kudus Yang dikuduskan orang Israel bagiku Agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku Yang kudus Akulah Tuhan Katakanlah kepada mereka Setiap orang diantara kamu turun-temurun Yakni dari antara segala keturunanmu Yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus Yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan Sedang ia dalam keadaan najis Maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku Akulah Tuhan Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta Atau yang mengeluarkan lelehan Janganlah memakan persembahan-persembahan kudus Sebelum ia menjadi tahir Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis Karena orang mati Atau orang yang tertumpah maninya Atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia Atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia Dengan kenajisan apapun Ia menjadi najis Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis Sampai matahari terbenam Dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus Sebelum ia membasu tubuhnya dengan air Sesudah matahari terbenam Barulah ia menjadi tahir Dan sesudah itu Bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu Karena itulah yang menjadi makanannya Janganlah ia makan bangkai Atau sisa mangsa binatang buas Supaya jangan ia menjadi najis karenanya Akulah Tuhan Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku Supaya dalam hal itu Jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya Dan mati oleh karenanya Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu Akulah Tuhan yang menguduskan mereka Setiap orang awam Janganlah memakan persembahan kudus Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam Ataupun orang upahan Tetapi Apabila seseorang telah dibeli oleh imam Dengan uangnya menjadi budak beliannya Maka orang itu boleh turut memakannya Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam Janganlah ia makan persembahan khusus Dari persembahan-persembahan kudus Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda Atau diceraikan Dan ia tidak mempunyai anak Dan telah kembali ke rumah ayahnya Seperti waktu ia masih gadis Maka ia boleh makan dari makanan ayahnya Tetapi setiap orang awam Janganlah memakannya Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus Ia harus memberikan tinya kepada imam Dengan menambah seperlima Janganlah pada imam Melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel Yang telah dikhususkan bagi Tuhan Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel Kesalahan yang harus ditebus Apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka Tuhan berfirman kepada Musa Berbicara lah kepada Harun Serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel Dan katakan kepada mereka Siapapun dari umat Israel Dan dari orang asing diantara orang Israel Yang mempersembahkan persembahannya Baik berupa sesuatu persembahan nazar Maupun berupa sesuatu persembahan sukarela Yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan Sebagai korban bakaran Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu Haruslah persembahan itu tidak bercelah Dari lembu jantan, domba, atau kambing Segala yang bercacat badannya Janganlah kamu persembahkan Karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan Korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus Atau sebagai korban sukarela Dari lembu atau kambing domba Maka korban itu haruslah yang tidak bercelah Supaya Tuhan berkenan akan dia Janganlah badannya bercacat sedikit pun Binatang yang buta atau yang patah tulang Yang luka atau yang berbisul Yang berkedal atau yang berkurap Semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan Dan binatang yang demikian Janganlah kamu taruh Sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mesbah Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang Atau terlalu pendek anggotanya Bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela Tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu Tapi binatang yang buah pelirnya terjepit Ditumbuk, direnggut, atau dikerat Janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu Juga dari tangan orang asing Janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu Sebagai santapan Allahmu Karena semuanya itu telah rusak Dan bercacat badannya Tuhan tidak akan berkenan akan kamu Karena persembahan-persembahan itu Tuhan berfirman kepada Musa Apabila seekor anak lembu atau anak domba Atau anak kambing dilahirkan Maka haruslah itu tinggal tujuh hari lamanya dengan induknya Tetapi sejak hari kedelapan dan seterusnya Tuhan berkenan akan binatang itu Kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya Seekor lembu atau kambing atau domba Janganlah kamu sembeli bersama dengan anaknya pada satu hari juga Dan apabila kamu menyembeli korban syukur bagi Tuhan Kamu harus menyembelinya sedemikian Hingga Tuhan berkenan akan kamu Pada hari itu juga korban itu harus dimakan Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi Akulah Tuhan Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku Dan melakukannya Akulah Tuhan Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus Supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir Supaya aku menjadi alamu Akulah Tuhan Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 44 Hari-hari raya Tuhan berfirman kepada Musa Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka Hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai Waktu pertemuan kudus Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat Hari perhentian penuh Yakni hari pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan Hari-hari pertemuan kudus Yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap Dalam bulan yang pertama Pada tanggal 14 bulan itu Pada waktu senja Ada pascah bagi Tuhan Dan pada hari yang kelima belas bulan itu Ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan Tujuh hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Tujuh hari lamanya Pada hari yang ketujuh Haruslah ada pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Tuhan berfirman kepada Musa Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu Dan kamu menuai hasilnya Maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan Supaya Tuhan berkenan akan kamu Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu Kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercelah Sebagai korban bakaran bagi Tuhan Serta dengan korban sajiannya Dari dua persepuluh eva tepung yang terbaik Diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan Yakni bau yang menyenangkan Serta dengan korban curahannya Dari seperempat hin anggur Sampai pada hari itu juga Janganlah kamu makan roti Atau bertih gandum Atau gandum baru Sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun temurun di segala tempat kediamanmu Kemudian kamu harus menghitung Mulai dari hari sesudah sabat itu Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan Harus ada genap tujuh minggu Sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh Kamu harus hitung lima puluh hari Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan Dari tempat kediamanmu Kamu harus membawa dua buah roti unjukan Yang harus dibuat dari dua persepuluh eva tepung yang terbaik Dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi Sebagai hulu hasil bagi Tuhan Beserta roti itu Kamu harus mempersembahkan tujuh ekor domba berumur setahun Yang tidak bercelah Dan seekor lembu jantan muda Dan dua ekor domba jantan Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan Serta dengan korban sajiannya Dan korban-korban curahannya Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan Sebagai korban penghapus dosa Dan dua ekor domba yang berumur setahun Sebagai korban keselamatan Imam harus mengunjukkan semuanya Beserta roti hulu hasil itu Sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan Beserta kedua ekor domba itu Semuanya itu Haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan Dan adalah bagian imam Pada hari itu juga Kamu harus mengumumkan hari raya Dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Di segala tempat kediamanmu Turun temurun Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis Sampai ke tepinya Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penueanmu Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin Dan bagi orang asing Akulah Tuhan, Allahmu Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel begini Dalam bulan yang ketujuh Pada tanggal satu bulan itu Kamu harus mengadakan hari perhentian penuh Yang diperingati dengan meniup serunai Yakni hari pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Tuhan berfirman kepada Musa Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu Ada hari pendamaian Kamu harus mengadakan pertemuan kudus Dan harus merendahkan diri dengan berpuasa Dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Itulah hari pendamaian Untuk mengadakan pendamaian bagimu dihadapan Tuhan, Allahmu Karena setiap orang yang pada hari itu Tidak merendahkan diri dengan berpuasa Haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu Orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun Di segala tempat kediamanmu Itu harus menjadi suatu sabat Hari perhentian penuh bagimu Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa Mulai pada malam tanggal sembilan bulan itu Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam Kamu harus merayakan sabatmu Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel begini Pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu Ada hari raya pondok daun bagi Tuhan Tujuh hari lamanya Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Tujuh hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Dan pada hari yang kedelapan Kamu harus mengadakan pertemuan kudus Dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Itulah hari raya perkumpulan Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan Yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus Untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Yaitu korban bakaran dan korban sajian Korban sembelihan dan korban-korban curahan Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu Belum termasuk hari-hari sabat Tuhan Dan belum termasuk persembahan-persembahanmu Atau segala korban nasarmu Atau segala korban sukarelamu Yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan Akan tetapi pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu Pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu Kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Tujuh hari lamanya Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh Dan juga pada hari yang kedelapan Harus ada perhentian penuh Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok Pelepah-pelepah pohon-pohon kurma Ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun Dan dari pohon-pohon ganda rusak Dan kamu harus bersukarya di hadapan Tuhan Allahmu Tujuh hari lamanya Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan Tujuh hari lamanya dalam setahun Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal tujuh hari lamanya Setiap orang asli di Israel Haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun Supaya diketahui oleh keturunanmu Bahwa aku telah menyuruh orang Israel Tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka Sesudah keluar dari tanah Mesir Akulah Tuhan Allahmu Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel Firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan Imamat pasal 24 ayat 1-4 Minyak untuk lampu Tuhan berfirman kepada Musa Perintahkanlah kepada orang Israel Supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen Untuk lampu Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir Yang menutupi tabut hukum Di dalam kemah pertemuan Dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun Di atas kandil dari emas murni Haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan Ayat 5-9 Roti sajian Engkau harus mengambil tepung yang terbaik Dan membakar 12 roti bundar daripadanya Setiap roti bundar harus dibuat dari 2 persepuluh eva Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun 6 buah sesusun Di atas meja dari emas murni itu Di hadapan Tuhan Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu Yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan Setiap hari sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan Itulah dari pihak orang Israel Suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya Dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Ayat 10-23 Penghujat nama Tuhan dihukum Lain-lain kejahatan Pada suatu hari Datanglah seorang laki-laki Ibunya seorang Israel Sedang ayahnya seorang Mesir Di tengah-tengah perkemahan orang Israel Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan Anak perempuan Israel itu Menghujat nama Tuhan dengan mengutuk Lalu dibawalah ia kepada Musa Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri Dari suku Dan Ia dimasukkan dalam tahanan Untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan Dan semua orang yang mendengar Haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu Melontari dia dengan batu Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini Setiap orang yang mengutuki Allah Harus menanggung kesalahannya sendiri Siapa yang menghujat nama Tuhan Pastilah ia dihukum mati Dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu Baik orang asing maupun orang Israel asli Bila ia menghujat nama Tuhan Haruslah dihukum mati Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia Pastilah ia dihukum mati Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak Harus membayar gantinya seekor-ganti seekor Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat Maka seperti yang telah dilakukannya Begitulah harus dilakukan kepadanya Patah ganti patah Mata ganti mata Kiki ganti kiki Seperti dibuatnya orang lain bercacat Begitulah harus dibuat kepadanya Siapa yang memukul mati seekor ternak Ia harus membayar gantinya Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia Ia harus dihukum mati Satu hukum berlaku bagi kamu Baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli Sebab akulah Tuhan Allahmu Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan Dan dilontarilah dia dengan batu Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!